Kebetulan saya senang fotografi, jadi waktu itu kita mau mencoba salah satu ranah yaitu fotografi udara. Otomatis kita harus ketemu dengan komunitas aeromodeling gitu. Dari sana, karena peralatannya mahal, jadi pesawat yang kita beli sering rusak, akhirnya ada teman yang rekomendasikan untuk datang ke rumah seorang teman yang kebetulan adik mas Toha gitu. Nah kemudian dari sana saya bertemu dengan mas Toha, sempat ngobrol, kemudian melihat beberapa komponen yang beliau kembangkan. Yang membuat saya tertarik adalah pertama, beliau bukan tipe hobi saja, jadi benar-benar meriset sendiri. Punya lab dan punya agenda riset, jadi tahun ini riset apa gitu. Dan itu serius gitu, jadi saya sempat tidak percaya, ini orang mungkin sekedar kopi dari internet atau apa gitu. Akhirnya saya ajak teman yang kuliah di jurusan elektro, diskusi dengan beliau, pulang-pulang saya tanya, gimana? Malah teman saya yang bingung, saya gak ngerti yang diomongin mas gitu. Nah akhirnya dari sana saya pelajarin, saya browsing dari internet, akhirnya kita mengetahui bahwasannya yang beliau kembangkan bukan sekedar mainan. Seperti pesawat yang ada di cuplikan tadi, itu dari foam, tapi militer Amerika menggunakan itu untuk pesawat mata-mata jarak dekat. Yang di depan ini trikopter, itu juga digunakan untuk pesawat mata-mata untuk daerah yang sempit. Jadi dari sana, itu poin pertama yang membuat kita memutuskan untuk mengangkat beliau. Poin kedua adalah, beliau adalah orang yang berbagi. Rumahnya sangat sempit, sederhana sekali, tapi rumah itu selalu penuh dengan orang-orang yang belajar. Ketemu anak SMA, ketemu komunitas aeromodeling, ketemu dari berbagai kalangan yang belajar di sana. Dari sana lah kami merasa bahwasannya memang beliau dan komunitasnya itu patut untuk kita angkat menjadi sebuah dokumenter agar menjadi inspirasi bagi banyak orang. Tapi kalian berdua mengaku sebenarnya, meragukan kemampuan Mas Toha waktu itu pertama kali. Kenapa? Ya, mungkin kalau kita bayangkan saja di sebuah rumah percetakan kecil dengan beliau yang tidak punya gelar akademik, cerita tentang pemrograman mikrokontroller gitu kan. Mana ada yang percaya ya? Iya, mana ada yang percaya gitu kan. Apalagi cerita tentang pesawat mata-mata yang dibuat dari styrofoam. Jadi kita mikirnya, oh ini terlalu muluk-muluk gitu. Apalagi kalau lihat wajarnya lebih gak percaya lagi kita. Ya, akhirnya setelah melakukan berbagai tes itu, browsing termasuk dengan teman yang akhirnya menyerah tadi, baru kita memang yakin kalau memang beliau punya kemampuan di bidang ini. Walaupun beliau sendiri tidak pernah mau disebut pakar, karena beliau sendiri protes waktu tahu judul filmnya Habibie dari Selokan Mataram. Aduh malu mas saya sama orang-orang se-Indonesia katanya. Ya, tapi kenapa Anda mengatakan katanya ini dipersembahkan untuk Ibu Ainun Habibie, film ini? Ya, di film ini kita mengangkat istri Mas Toha itu sebagai orang yang menjadi salah satu kunci sukses. Di film itu memang sangat tergambar, kesetiaan seorang istri, dukungan seorang istri, kesabaran seorang istri ya. Ada adegan istrinya ngantuk nungguin beliau ini lagi otak-atek, otak-atek. Tapi di situ memang dibalik orang hebat, ada istri yang luar biasa. Baik, nah di film dokumenter itu Mas Toha, Anda mengatakan Anda mengagumi Habibie. Betul. Apa yang Anda kagumi dari Pak Habibie? Selama ini sih kalau... Terima kasih telah menonton!